Dia gak suka kalau ditinggalin kelamaan Kenapa kok begitu? Iya dia lebih suka itu loh Suka dipanggil namanya katanya Kalau kelamaan kan aku gak ada yang manggil-manggil aku katanya gitu Halo kali ini saya kedatangan pasien bernama Bon Bon Ini anjing pudel umur 5 tahun 4 bulan Anjingnya lucu banget keliatannya ya ini Nanti kita lihat Tetapi ownernya bertanya Kok ini suka Bon Bon tuh suka marah-marah dan kagetan Keliatannya juga posesif banget Sampai harus apa namanya Dia gigit bahkan gigit ownernya ya Dan beberapa hari yang lalu katanya Ownernya juga digigit sampai harus operasi Coba kita tanyakan Kenapa Bon Bon seperti ini? Kalian mungkin punya masalah seperti ini juga? Oke kita dengerin ya Kasus si Bon Bon ini Bon Bon ya Bon Bon umur 5 tahun 4 bulan ya? Iya Dipelihara dari umur berapa ini ya? Dari 2-3 bulan 2-3 bulan Beli ya? Beli Sama sebenarnya yang beli dia tuh adik aku Adikku Tapi adikku udah pindah ke Aku kan orang menganado Kami gigit udah pindah ke menganado Jadi sekarang bareng aku sih Tapi rawat bareng sebenarnya dari awal Cuma yang beli Adikku Oke Iya, iya, iya Dicopot aja Gak apa-apa Biar 5 Oh iya Budul Budul semua Oh oke Aduh di rumah udah kayak Ini anjing keberapa? Ini anjing pertama Oh ini anjing pertama Oh oke Yang mau ditanya Apakah Bon Bon happy di rumah? Apa yang Bon Bon gak suka? Gitu ya Yang kedua Kenapa Bon Bon Suka marah-marah Kagetan dan posesif Sampai bisa gigit Gigit siapa ini? Dia bisa Dia pernah gigit ART aku Pernah gigit aku Ini baru banget Gigit Jadi Jadi dia memang secara Sifatnya tuh Mungkin pas masih kecil Adikku Agak manjain kan Karena anjing pertama Tapi kalau anjing-anjing yang lain Semua aman lah ya Maksudnya gak ada bad behavior Gitu gak ada sih Bon Bon ini Kalau misalnya dia megang barang Kita udah susah ngambilnya Karena dia udah jaga banget barangnya Nah terakhir itu Yang tanggal 24 Desember Itu abis mereka jalan Makan Kebetulan anaknya Dia kan udah punya nak Anaknya tuh lagi mens Jadi cowok-cowok yang Memang lagi ini Baru mau disteril sih rencananya Cuma kebetulan udah keduluan Hapus dulu gitu ya Nah Bon Bon di depan aku Yang cewek dipisahin Sebenernya Tapi kan mereka udah Mencur kan Ada anaknya yang cowok Kayaknya anak yang cowoknya Itu bikin pergerakan Yang kagetan Gitu kan Dia kan agak kagetan Nah Jadi pas dia balik badan Dia Nyerangnya aku Ini bergula Kalau gimana aja sih Kalau ada yang mau Kalau berarti Udah santai aja Di bumi Nah ini sampai Gijari Wala Gigi-gigi serius Berarti ya Aku berdarah Berdarah banget sih Itu berdarahnya Mengocor gitu Di rumah ada Tiga jantan Dua betina Iya Kalau gak malah musim kawin Udah bahaya Iya Tadunya mau pisah Tapi Awal-awal sih Terkontrol ya Jadi Tidak punya mbak Di rumah juga Pinter merawat mereka Nah itu terkontrol Jadi itu Dipisahinnya di kamar Atas Yang cowoknya Di bawah Nah cuma Kalau makan kan Biasanya bareng Biar Sekarang itu Seharusnya Kejolongannya Disimpul Terusnya Eh Tidak 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 Oke Yang ketiga Apakah Bonbon sadar Bonbon Salah Dan Karena sudah Gigit Aku Sampai Harus dioperasi Tadi ya Ceritanya Karena Satu minggu itu Aku diopner Dia kurusan sih Beneran Kurus ini Kayak Pulangnya Merasa banget Pulangnya Kurus banget Yang dinotis Itu sih Karena kan memang Sedih juga ya Digit Padahal dia Maksudnya Aku Tau lah Itu Kayaknya dia Hilang gitu Baik Saya ngobrol dulu ya Sama si Bonbon 5-10 menit Apakah Bonbon happy Tinggal di rumah ya Dia sih sangat happy ya Tinggal di rumah Dia merasa bahwa Sekarang ini Dia merasa lebih enjoy Ada temen-temennya Gitu Dia juga merasa Kakak itu Tetap memprioritaskan dia Sebagai anjing pertama Tetapi Anak Karakter anjing ini Lebih Menariknya bahwa Dia tidak menjadi anjing yang manja Tapi dia anjing yang Sangat mandiri gitu 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 Ya Dia merasa bahwa Aku diperhatiin Tapi Aku bisa tetap mandiri Gitu Gitu Kemudian juga Dia banyak Kawan di rumah Gak merasa dimanjain Anak ini juga bisa terima ya Kawan-kawan yang lain Meskipun Kadang Kakak lebih nyentuh yang lain Tapi dia gak merasa Jeles banget gitu Bagaimanapun Aku anjing pertama disini Gitu 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 Kemudian Anjing lain tuh Juga kelihatannya Nurut ya sama dia Ya Kayak bosnya Itu betul Dia Semua sama dia Kayak Kalau dia udah Geren bikin Misalnya Kayak Lalu heboh Dia gak suka Yang lain Ya Karena dia Bisa menertibkan yang lain Gitu Semua kalau gak tertib Saya marah loh Gitu Gitu Karena kalau Kalau yang lain Balelo Dia yang marah Gitu loh Kalau yang lain bertingkah Aneh-aneh Dia marah Gitu Gitu Dia selalu Apa Terngiang-ngiang Namaku disebut Disebut Gitu Apa Makanannya direbut Orang kamu juga Suka ngerebut Makanan yang lain Ya iya sih Dibikin Gue sama ada yang udah Belum abis Makanan Abisnya Dia udah Maksudnya Iya Itu Kemudian Gitu Itu Rasa egoisnya Tinggi Dia Jadi merasa Barang Barang yang udah Dikasih dia Gak boleh direbut Sama yang lain Bahkan direbut Sama Kakak Juga gak boleh Gitu Itu kita ada boneka Atau udah Boneka dia Bahkan beli boneka Banyak gitu ya Dikumpulin sama dia Jadi kasih satu-satu Biar adil Diambil Dikumpulin Di mojok Udah Iya Terus yang lain Gak peran Iya Nah itu Kalau kayak begitu Di Kakak yang harus Kasih tau lagi Eh ini punya ini Ini punya ini Yang warna ini Punya ini Gitu Harus digituin terus Harus continue Jadi dia lama-lama Tahu bahwa Oh punya aku Hanya ini Yang lain Berarti udah Dikasih satu Itu Kemudian Anak ini Kelihatan Kagetan Saya sih Merasa bahwa Apa yang Lihat anak ini Awalnya Memang suka Ada suara Keras ya Mungkin dulu Kita tinggal di apartemen Awalnya Pas dia datang Itu Kebetulan Dekat lift sih Jadi mungkin Ada suara Tapi kita sih Gak Gak Keras-keras Dia dimana sih Ada suara keras Dari luar Yang dia merasa Gak nyaman Iya Dia tuh Kalau ada Motor lewat Betul Itu pasti Langsung Ngong-gong Iya Dia kasih gambaran sih Posisi Posisi rumah Katanya Suka ada suara Keras Tapi karena Dia ini Tipenya Gardok Dia merasa Bahwa Dia lebih Aware gitu Cuma Keliatannya Fisik dia Yang merasa Kagetan itu Entah jantungnya ya Membuat dia Kayak gak terkontrol Ketika kaget Gak terkontrol itu Artinya Dia bisa marah banget Bisa jengkel banget Tapi dia gak ngerti Jengkel sama siapa Akhirnya Ya itu Kejengkelan dia Bisa Gigit Gigit siapapun Yang ada di deket dia Maka ketika Ketika dia Apa Ada suara keras Dan bikin jengkel Lebih baik hanya Dari jauh aja Dipanggil Bon-bon Kita ya jangan Jangan dengan nada tinggi Tapi lebih Bon-bon Kayak yang manggil Anak kecil gitu Kenapa Kalau ada suara Suara keras Kita dengan suara keras juga Dia akan Kenapa gitu Kenapa Itu makin Jantungnya makin deg-degan Maka kita yang lebih Ngademin dengan suara kita Bon-bon Itu Ya Nah Kemudian yang ketiga Apa dia tahu Dia bahwa Ya dia sih bilang Gak merasa Ya Gak Gak sengaja Karena Di luar kontrol dia Gitu Gitu Dan Kamu tahu gak Kalau itu Kamu salah tadi Ya Saya tanya begitu Ya dia Kasih gambaran sih Ya Habis digigit itu Dia kayak Ditinggalin Ditinggalin kakak mungkin dia Waktu dia rawat ya Iya Dia sampai males makan Dia malas makan Nyesel juga Nyesel Ada sesel gitu Jadi Bahwa Apakah dia tahu Salah Dia tahu Karena Dia Kenapa Kok jadi Aku ditinggalin ya Beberapa hari Di rumah sendirian Gitu Gitu Nah Begitulah Ya si Bon Bon Akhirnya Ngomong Sendiri Bagaimana Dia suka Marah-marah Dia karena Saat Seringkali Dia merasa Dikagetin Dan pada saat itu Dia lagi gak Amut Ya Mungkin Teman-teman juga Punya Anjingnya Seperti ini Lagi gak Amut Tiba-tiba Dia Dives Kaget Menyerang Sampai Dia menggigit itu Karena di luar Kontrol dia Dia merasa Harus Defense Seperti itu Nah Ironisnya Bahwa ini Ownernya Yang digigit Ya Waktu pas Ditanya Ya dia minta maaf Dia tahu kok Kalau Dia itu Merasa bersalah Si Bon Bon ini Merasa bersalah Sampai-sampai Si Bon Bon ini Ketika Ownernya Harus Menjalani Operasi Dan dirawat Di rumah sakit Bon Bon Akhirnya Jadi males makan Dan Terlihatkan ya Bon Bon Agak kurusan Dan itu Dirasakan oleh Owner Itulah Kisah Bon Bon Hari ini Oke Jangan lupa Like Comment And subscribe Youtube ini ya Oke Bye Bye